Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi menerima ratusan ribu surat suara pemilihan Presiden 17 April mendatang. Ratusan ribu surat suara itu tiba dengan pengawalan ketat kepolisian yang bersenjata lengkap. Truk logistik yang membawa ribuan box surat suara pemilihan Presiden April mendatang tiba di gudang logistik KPU Kota Sukabumi di Jalan Jemberlang, Warudoyong, Kota Sukabumi, Selasa Pagi. Untuk KPU Kota Sukabumi ada 119 box yang berisi 237.345 lembar surat suara. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU Kota Sukabumi termasuk DPT tambahan ditambah 2%. Dari ratusan surat suara itu, KPU Kota Sukabumi belum memeriksa jika ada surat suara yang rusak karena akan diketahui setelah penyortiran sebelum didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Pengepakan dan penyortiran akan dilakukan dengan melibatkan anggota PPK dan PPS bersama rerawan yang berjumlah 25 orang. Kemungkinan mungkin besok ya, kita menunggu dulu dengan siapa saja nanti yang akan kita buat itu dengan ibu yang bekerjanya nanti kami informasikan kembali. Bu untuk sotir kapan bu? Ya rencananya mungkin besok, rencananya kalau memang sudah di... Bu target semua surat suara bu kapan? Kalau target surat suara, memang kalau dalam agenda dari KPU RIT paling terakhir itu dari seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu tanggal 30 Maret tetapi harapan kita tentunya untuk Kota Sukabumi tidak sampai kepada pertengahan bulan Maret ya mungkin minggu kedua itu sudah kita terima seluruhnya. Sementara itu, untuk KPU Kabupaten Sukabumi ada 932 box yang berisi 1.852.532 lembar surat suara Penyortiran dan pengepakan akan dilakukan awal Maret dengan melibatkan 750 orang... Penyortiran dan pengepakan akan dilakukan awal Maret dengan melibatkan 750 orang relawan selama 15 hari Budi Setiawan, Bandung TV